Intro Bismillahirrahmanirrahim Rumah kita ingin sekiranya disinggahi oleh malaikat dalam kebaikan Pertama, jadikan rumah itu sebagai kebutuhan hidup Saya ulang, jadikan sebagai kebutuhan hidup Bukan hanya pemenuhan keinginan yang jadi aksesoris kehidupan Tidak diinginkan kalau ibu pengen rumah di sini, bangun Rumah di sini, bangun Itu yang pertama sudah berbeda dengan tujuan Allah Belas di sini Itu satu Yang kedua Kedua, saya agak cepat Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat Adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah Nilai ibadah Silahkan, ibu bisa hadirkan sholatnya, bacaan Qur'annya, macam-macamnya Hidupkan Dan yang ketiga Itu rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama Sekiranya Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama Baik, jelas suranya Alhamdulillah Baik, ini malaikat baru ke rumah Belum tentu ikutin ibu Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah diikutin juga Ada betul, sampai ke rumah orang lain ikut juga Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Oh, sampai diikuti Baik Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik ya Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut Oke Saya tutup ya Oke, saya minta lima menit saja karena hari ini Jumat Kalian masih kekuningan ya Baik Para ibu sekalian Hadith muslim Nomor hadith 2010 Hadith muslim nomor hadith 2010 Saya ulang ya Hadith muslim nomor hadith 2010 Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadithnya Saya ambil mana singkatnya dulu Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktifitas Dimanapun, kapanpun Jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran Saya ulang Jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran Bisa Maaf, di rumah ibu, ibu bertilawah Al-Quran Ketika ibu ingin singgah ke tempat orang lain Misalkan, malaikat ingin ikuti Pilihan pertamanya Ya, maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Al-Quran Ya, tilawah itu beda dengan baca Lain ya Pelan-pelan nanti saya terangkan Bisa terangkan Yang kedua Yang kedua Maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat kan Yang kedua, majlis ilmu Saya ulang, majlis ilmu Majlis ilmu Yang pertama Tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Al-Quran Jadi kalau ibu misalnya Ada kesempatan pergi kemana Gunakan untuk bertilawah Maka itu Masya Allah Kalaupun tempatnya belum tiba Tapi kita biasakan untuk tilawah Itu malaikat hadir disitu Ingat, tilawah Itu bukan sekedar baca Tilawah itu lebih kepada memahami Jadi baca Quran dengan terjemahnya Lihat tafsirnya Masya Allah Kemudian ibu coba amalkan Itu disebut dengan tilawah Di tilawah itu Hati-hati Tilawah itu punya tiga arti Baca, pahami, amalkan Baca, pahami, amalkan Karena itu sifat tilawahnya Nabi dan sahabat Itu gak banyak ayat Paling-paling banyak lima ayat Baca lima ayat Pahami isinya Dan coba untuk diamalkan Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu Dalam kehidupan Maka Masya Allah Itu akan selalu didampingi itu Saya bacakan hadithnya Tidak akan berkumpul orang-orang Di satu tempat di antara rumah Allah Mereka bertilawah Quran Bukankah tilawah Quran? Maaf ibu ya Tidak harus ibu lakukan misalnya Di tempat-tempat tertentu Di rumah ibu sendiri Ibu bisa kumpul seperti ini Atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu Di jalan ibu bisa tilawah Manfaatkan waktu Daripada ngobrol Dengarkan sesuatu Komentarin macet Kenapa gak ibu setel Misalnya satu kajian tertentu Ibu dengarkan maknanya Dengarkan tafsirnya Bukankah lebih indah Kalau di kendaraan Malaikat ikut disitu Lebih indah saat ibu berjalan Malaikat mengediri gitu kan Jadi kalau bisa menghadirkan Itu lebih bagus Lebih baik ya Illa Lihat kalimatnya Kecuali saat mereka melakukannya Rahmat Allah diliputkan Diberikan ketentraman dalam jiwanya Silahkan kalau gak percaya Ibu menghadapi macet Dibandingkan dengan kelakson-kelakson Dengan mendengarkan isi Al-Quran Itu akan lebih tenang mendengarkan Quran Kemudian Lihat kalimatnya Wahfat humul malaikat Malaikat ikut berebut Hadir di sampingnya Dan yang terakhir Vaqarahumullahu fi man indah Disanjung-sanjung orang ini Oleh Allah Di sisi makhluk Yang ada di sekitarnya Ya saat orang lain Larut dalam kehidupan dunia Ya Allah menyanjung dia Ini Masya Allah Tilawah 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 gitu kan Baik jelas sampai sini Itu bagian pertama Dan yang kedua ini Orang yang selalu Membiasakan hadir di majlis ilmu Dalam kebaikan-kebaikan Itu jelas langsung Malaikatnya tidak hanya mengilingi Tapi menaungi dari mulai berangkat Belanjar sampai pulang Dan memohonkan ampunan kepada Allah Ya ada di Ibn Majah Nomor hadis 233 Jangan dipotong hadisnya Belum selesai Siapa yang menyiapkan dirinya Menempuh jalan untuk belajar Maka Allah akan balas Kalau benar cara dia belajar Dengan meringankan langkahnya ke surga Lihat kalimatnya Dan sungguh para malaikat itu Membentangkan sayapnya Menaungi orang yang berangkat ini Memberikan ribanya bagi para penuntut ilmu Jadi mulai dia berangkat Di jalannya Sampai di majlis ilmu Sampai pulang lagi Makanya kalau penuntut ilmu yang benar Pasti dia akan terjaga Lain Cara keluar dari rumah lain Ada doa yang dia bacakan Pandangannya tidak sia-sia Perkataannya dia jaga Sampai hadir di majlis ilmunya Yang dia lakukan beda dengan yang Selainnya Sampai pulang kembali Dan Masya Allah Ternyata malaikat itu memberikan riba Ribanya malaikat setidaknya punya dua arti Kalau tidak mengaminkan doa Atau memohonkan ampunan kepada Allah Hanya itu saja Makanya saya tutup Orang-orang yang keluar dari rumahnya Untuk berhijrah Melakukan kebaikan Sekalipun nanti Mohon maaf ketika dia keluar Ternyata maut datang lebih cepat Dari apa yang dia duga Karena saat kita beraktifitas Kalau bukan malaikat penjaga Malaikat maut yang berlomba Untuk menggapai kita Ya ternyata oleh Allah Orang-orang seperti ini Walaupun belum sampai ketujuan Itu pahalanya sudah dicatatkan Ya itu ada di Quran surah keempat Ayat seratus Posisi paling kiri sebelah bawah Saya tutup Siapa yang bertekad hijrah Memperbaiki diri Di jalan Allah Maka Allah akan jamin Kelapangan hidupnya Plus kenikmatan yang bisa diarai Ibu barangkali awal-awal Untuk mengaji itu tidak mudah Tapi setelah mengaji Ada ketenangan Kenikmatan Jangan-jangan kehilangkan Sesuatu pun mungkin Agak sesuatu yang tidak Terasa nikmat Yang paling menarik Lanjutkan Saya tutup Dan siapa yang keluar dari tempat Dia tinggal Untuk merubah dirinya Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya Tapi ternyata Maut datang lebih cepat Dari apa yang dia duga Ini tandanya ketika Anda Merangkat Bukan cuma malaikat rahmat Yang menaungi Boleh jadi malaikat maut Tiba-tiba sudah bisa mengintai Waktumu akan tiba Orang-orang itu Allah tetapkan dulu Pahala untuknya Sekalipun amalannya Belum dikerjakan Jadi saya ingin Berikan pesan Mohon izin Bu sekalian Saya akhiri Cuma ada dua Pilihan dalam kehidupan Kalau tidak Meningkatkan amal Salih Berlomba dengan orang baik Berarti ibu harus Berlomba dengan para pendosa Untuk segera berkobat Dan beristirah kepada Allah Karena itu Kalau anda tidak mampu Berlomba dengan orang Salih Memperbanyak kebaikan Setidaknya cepat berlomba Dengan para pendosa Untuk beristirah Dan berkobat kepada Allah S.W.T Sekiranya itu yang saya sampaikan Untuk kesempatan hari ini Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa kita dapatkan Baik Saya mau pastikan Jelas surahnya Paham insyaAllah Baik Kalau jelas Paham Saya bacakan ayat Qurannya Surah kelima al-ma'idah Ayat 100-101 Ya ayuhalladina amanu La tas'alu an asya'a Intub dalakum tasukum Hei orang-orang yang merasa Sudah punya iman Kalau persoalan sudah jelas disampaikan Maka jangan banyak ditanyakan Khawatir banyak pertanyaan itu Menjadikan yang jelas Menjadi semakin lebih jelas Baik Jelas surah ini Ada pertanyaan? Sudah? Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya